Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa pecinta keterampilan elektronika Selamat jumpa kembali dengan saya Bayi Haki Pada channel kursus elektronika Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video Mengenai cara membaca Simbol-simbol Yang ada pada diagram Skematik pesawat 3PC Untuk contohnya Kali ini saya menggunakan Diagram skematik pesawat 3PC warna Baiklah kita mulai Pada diagram skematik Diagram skematik mesin 3PC Ada beberapa Kabel yang Tidak ditarik ya Tetapi dia diwakili oleh simbol Jadi kalau kabel itu Ditarik kesana kesini Gambar-gambarnya itu Jadi apa ya Jadi rucek semberawut gitu ya Jadi ada beberapa Tarikan Jalur Ya Yang pada PCB nya ada Jalurnya Tetapi pada diagram skematik Tidak ditarik Garisnya ya Tidak ditarik Tidak digambarkan garisnya Tetapi Dia Diwakili oleh Simbol Sehingga Simbol yang sama itu Menyatakan bahwa Dia adalah Terhubung Sebagai contoh Ini ya Output dari Power supply Ini Ini output dari Power supply Ini Ya Ini 110 Pol Dia ditandai Dengan B1 Ya Maksudnya Siapa-siapa yang Gambar disini Yang B1 Itu berarti Dia nyambung Kesini Nah contoh Ini B1 Di sini Ini B1 Ini kalau Kalau ditarik Garis dari sini Kesini Gitu ya Gitu Komanya digambarkan Itu jadi Diagram skematiknya Jadi apa ya Jadi rucek Gitu ya Jadi semberawut ya Jadi pusing Ke kitanya juga Jadi agar Diagram skematik ini Tidak semberawut Maka pabrik Membuat Diagram skematik ini Sesimpel mungkin Tetapi Fungsi Dan kita membaca Masih bisa Contoh ini B1 Berarti yang Kode B1 Dia nyambung Kesini Ini B1 Berarti dia Nyambung Kesini Ya Walaupun tidak ada Walaupun tidak ada Garisnya Tidak ada Gambar garisnya Ini menyatakan Nyambung Ini B1 Adalah Nyambung Dengan ini B1 Sehingga Polnya juga sama Kan Ini 110 Ini 110 Dan ini 110 Kemudian Disini Ada B Ya ini ya Ada B4 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 Apa 3 B4 Saya besarkan dulu ya Nah ini B4 Nah ini B4 Ini B5 Ini B5 Dia nyambung Kesini Kemana Ke Tadi ada Disini Dia ada Nah B5 Ya B5 B5 15 Pol Ya Ini B5 Berarti Dia nyambung Dengan yang Disini Tadi Dimana Ini B5 Ini ya 15 Pol Ini Seandainya Digambar Digambarkan Tidak Jamping Begini Berarti Dia Dari Sini Ada Garis Kesini Ya Entah Lewat Mana Pokoknya Ada Garis Kesini Nah Gitu Nah Gitu Itu Akan Ngeganggu Ya Akan Bikin Rucek Di samping Itu Juga Jadi Padat Gambar Ini ya Padat Oleh Garis Garis Ya Jadi Membacanya Kalau Ada Simbol Begini Begini Apa Ada B1 B5 Itu Cari Jodohnya Mana Jodohnya Kemudian Ada Lagi B Berapa Ini Disini Nah Ini B1 Ya B1 B1 Berarti B1 Dia Adalah Kesini B1 Berarti Dia Jodohnya Kesini B1 Nah Pasti Dia 110 Pol Karena Disininya 110 Pol Kemudian Ini B6 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 Kemana Dia Jodohnya Nah Ini Ternyata Kesini Jodohnya Ini B6 Nah Ini 12 Pol 12 Pol Disini 12 Pol Jadi Ini Adalah Untuk Simbol Simbol Batere Sekarang Kita Membaca Simbol Simbol Panah Ya Simbol Simbol Panah Ini Contohnya Ini Contohnya Ini Ada Huruf D Ini Ada Panah Huruf D Dia Panahnya Arahnya Kemana Arahnya Kesini Kita Lihat Arahnya Kemana Lurusnya Berarti Dari Sini Ada Yang Nyambut Atau Memang Ada Jodohnya Nah Kita Lihat Mana Ini D Ya D Kemudian Disini R231 Ini D Nah Ini Jodohnya Ini Ini R Ini Gambarnya Agak Ini R231 R231 Mana R231 R231 Adalah Ini Nah Ininya Disini D D Disini D Ini Seandainya Digambarkan Seandainya Digambarkan Tidak Jamping Maka Gambarnya Dari Ditarik Ada Garis Disini Gitu Ya Lama-lama Kalau Kebanyakan Ya Jadi Gambarnya Jadi Ruwet Ya Jadi Rucek Gitu Ya Jadi Sama Fabrik Sengaja Disini Dikasi Simbol Disini Dikasi Simbol Artinya Dia Jamping Artinya Nyambung Secara Loncat Gitu Kemudian Ini Apa Ini Coba Kita Lihat BC R217 R217 Panahnya Ke Atas Dia Berarti Harus Ada Jodohnya Ke Atas R217 Kita Tarik Garis Lurus Harus Ada Jodohnya Nanti Ini Berarti Dia Disini Jodohnya Coba Kita Lihat Ya R217 Ini R217 Disini Mana Tadi Nah Ini R217 Ini BC Ada Tanda BC Disini Nah Ini BC Ada Ya Itu Ada Disini Ada Jadi Kita Kecilin Dikit Nah Ini Ini Jodohnya Dengan Ini Ya Dengan Ini Begitupun Yang Lainnya Ya Tinggal Diluruskan Aja Kemana Dia Ininya Apa Arahnya Contoh Yang Yang Mana Lagi Coba Dibesarkan Dulu Dibesarkan Dulu Ini E E Ya E Nih 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 Huruf E Nih Ya Jodohnya Dia Panahnya Adalah Kesini Mana Ini Huruf E Nih Nih Huruf E Nih Kemudian Dia Disininya R292 Ada Nggak R292 Coba Nah Ini R292 Ya Ini R292 Sekarang Mengenai Apalagi Ya Ini 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 Kenapa Ada Ada Ini Ada Nih Ada Garis Besar Gini Nih Ada Garis Besar Gitu Ya Ini Tandanya Dia Punya PCB Sendiri Ya Nah Ini Dia Punya PCB Sendiri Ini Dia Punya PCB Sendiri Gitu Ya Dan Nah Ini Ini Yang Final Driver Warna Juga Dia Punya PCB Sendiri Nah Gini Ya Kenyataannya Nanti Dia Berarti Bersatu Dengan CRT Gitu Ya Kemudian Ini Adalah PCB Utama Ya Oke Sekarang Kita Lanjut Ke Nah Mengenai Ini Gambar Gambar Ini Gambar Gambar Ya Banyak Gambar Ini Perhatikan Salah Satunya Contoh Di Transistor Final Horizontal Ini Ada Tulisan 80 Ya Berarti Disini Kalau Diukur Terhadap Ground Dia 80 Pol Ya Ini Contoh Yang Ini 54 Berarti Pada Colektor Transistor Ini Dia Diukur 54 Pol Harus 54 Ini Fabrik Yang Sudah Menentukan Disininya Adalah 0,5 Pol Ini Disini 0 Pol Ya Ini 0 Pol Ground Ya Nah Pada IC IC Juga Ada Ya Jadi Kalau Mau Diukur Ini Kalau Kita Punya Diagram Schematik Jelas Ya Jadi Disini Ada 12 Pol Ya Pada Kaki 9 6,4 Pol Itu Ya 12 Pol Pada Kaki 9 6,4 10 0,6 Ya Sama Fabrik Itu Sudah Dibuatkan Ya Jadi Kalau Kita Mau Ngecek Pakai Multitester Digital Ya Jangan Analog Pakai Digital Ya Jadi Itu Ada Gitu Ya Enak Jadi Kalau Tegangan Yang Benar Sesuai Dengan Yang Dituliskan Oleh Fabrik Ini Maka IC Ini Dalam Kondisi Baik Kemudian Ini Ada Gambar Gambar Apa Ini Gambarnya Ini Gambar Ini Maksudnya Ini Gambar Rosiloskop Ini Kalau Kita Menggunakan Rosiloskop Ya Nanti Antara Ground Ini Dengan Ini Disini Kalau Kita Ukur Gambarnya Akan Begini Ya Kemudian Yang Disini Kalau Kita Ukur Gambarnya Akan Begini Kalau Gambarnya Diluar Seperti Gambar Ini Berarti Rusak Atau Cacat Ya Jadi Gambarnya Saja Ditentukan Oleh Fabrik Artanya Tipi Yang Benar Itu Adalah Gambarnya Begini Sehingga Dengan Rosilosop Dengan Mudahnya Kita Ngecek Disini Kalau Gambarnya Enggak Begini Berarti Ada Problem Nah Kemudian Disini Lagi Contohnya Ini Contohnya Lihat Pada Gambar Ini Ada Panah Disini Nah Panah Disini Berarti Disini Gambarnya Harus Begini Gambar Apa Bentuknya Begini Kita Enggak Tahu Nama Gambarnya Tapi Bentuknya Begini Kemudian Pada IC Juga Pada IC Dia Oleh Fabrik Ditentukan Maksudnya Gini Kalau Diukur Harus Begini Bentuk Gambarnya Contohnya Ini Pada Kaki Nomor Tiga Ini Output Horizontal Dia Gambarnya Harus Begini Nah Ini Pada Titik Kaki Nomor Dua Ini Ada Panah Kesini Berarti Gambarnya Harus Begini Untuk Yang Lainnya Simbol Yang Lainnya Perhatikan Nah Ini Ada Tanda Gini Ini Namanya Tanda Ground Tanda Ground Ada Garis Garis Ini Nah Ini Tanda Ground Ini Tanda Ground Kenapa Penggambarannya Di Istilahnya Buntu Buntu Gitu Pada Kenyataannya Yang Gambar Begini Yang Ground Ground Ini Nyambung Semua Kayak Ini Kesini Nyambung Kesini Nyambung Kesini Nyambung Ada Ini Kesini Kesini Nyambung Kesini Terus Ada Ini Kesini Kesini Nah Yang Tanda Gini Tandanya Artinya Nyambung Semua Kayak Ini Nyambung Sama Nah Ini Kenapa Gambarnya Putus Gitu Ya Buntu Gitu Kayak Gini Bisa Dibayangkan Kalau Seandainya Ini Semua Gambarnya Disambung Sambung Begitu Ini Gambar Ini Akan Penuh Sama Garis Garis Ground Ya Garis Garis Ground Akan Memenuhi Gambar Ini Jadi Jadi Kacau Kita Ngerihatnya Di Agam Semetiknya Kayak Gini Kemudian Kemana Ini Kesini 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 Ya Oleh Fabrik Penggambaran Ground Itu Diwakili Saja Dengan Tanda Ya Begini Tanda Garis Garis Ini Dan Semua Yang Tanda Garis Garis Ini Adalah Menyatu Artinya Dia Connect Jadi Yang Tanda Garis Garis Ini Seluruh Gambar Ini Adalah Menyatu Nanti Dalam PCB Itu Disebutnya Sasis Jalur Sasis Atau Ground Biasa Ada yang Nyebut Sasis Ada yang Nyebut Ground Jadi Biasanya Lempengannya Besar Lempeng Tembaganya Lempeng Tembaganya Lebar Jadi Ini Yang Tanda-tanda Gini Ada Tanda Ground Dan Semua Yang Tandanya Sama Begini Adalah Dia Nyambung Connect Bersatu Walaupun Pada Gambar Misah-misah Tapi Kenyataannya Adalah Bersatu Jadi Sebetulnya Diagram Skematik Itu Komplit Sekali Kalau Peralatan Kitanya Komplit Diagram Skematik Alat Kerja Kitanya Komplit Diagram Skematik Kita Punya Jadi Nyerpi Tele PC Itu Gampang Makanya Kenapa Service Center Itu Kok Bisa Aja Dia Nyerpi Gitu Ya Gak Pernah Nyerah Karena Dia Satu Orangnya Terdidik Ya Terdidik Dalam Arti Dia Membaca Diagram Skematik Sudah Pasih Kemudian Dia Nyerpi TV Selalu Ada Diagram Skematik Kemudian Peralatan Pendukung Untuk Nyerpi Komplit Multitester Digital Osiloskop Apa Dia Sehingga Intinya Kayak Pabrik Sehingga Ketika Ada Telipisi Rusak Di Service Media Itu Ya Dengan Mudahnya Dia Kayak Ngecek Disini Dia Osiloskop Punya Sehingga Gambar Gambar Ini Semua Gambar Gambar Ini Bisa Ditampilkan Oleh Dia Jadi Memang Kalau 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 Orang Service Center Si Nggak Bisa Ditandingin Oleh Kita Kalau Kita Kan Apa Adanya Aja Sekian Dulu Mengenai Pelajaran Membaca Diagram Sehingga Membaca Simbol Simbol Atau Kode Kode Pada Diagram Sikematik Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Pijit Knop Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Video Berikutnya Kalau Ikhlas Silahkan Berdonasi Dalam Bentuk Mengisi Pulsa Nomor HP Saya Atau Membelikan Token Listrik Untuk Menunjang Kegiatan Kursus Online Ini Nomor Ada Pada Deskripsi Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya